selamat menikmati 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 Atau dikenal dengan konektor antena, Mr. X menggunakan konektor TV-DIN. Sedangkan konektor input, Mr. X menggunakan konektor N. Untuk sistem pan, di bagian panel belakang, di bagian sistem modul PA-nya, Mr. X menggunakan dua buah pan yang berfungsi membuang hawa panas dari sistem modul PA. Pan PAP 8V 9CHz, sedangkan di bagian force supply, Mr. X menggunakan satu buah pan. Pan PAP 8V 9CHz fit, yang berfungsi mendingin di bagian switching atau pan dari power amplifier 1000W FM versi 500 new series dari produk Mr. X. Baik kerekan dan sobat-sobat di dunia RF, seperti biasa dalam pengujian ini, Mr. X menggunakan sebuah dummy load Dan dalam pengujian nanti, Mr. X akan menguji di frekuensi 98,4 MHz sesuai dengan permintaan dari reseller Mr. X Dengan output berkisar di 800 hingga 850 Watt. Dan seperti biasa dalam pengujian, Mr. X menggunakan dua buah wattmeter analog dan digital sebagai perbandingan. Ini wattmeter analog dengan elemen yang Mr. X gunakan, 1500 Watt, yang bekerja di frekuensi 25 hingga 1000 MHz. Ini dengan seklar di 1500 Watt, dengan wattmeter digital. Mr. X menggunakan elemen 10 kg, yang bekerja di frekuensi 50 hingga 125 MHz. Sama-sama brand USA, Coaxial Dynamic. Baik, buah rakan-raakan dan sobat-sobat di dunia RF. Inilah suasana workshop tempat pengujian dari produk-produk Mr. X. baik transmitter maupun power amplifier. Nah, ini bagian desain PCB. Dan ini bagian untuk program. Nah, ini untuk bagian produksi. Assembling, ini lagi di proses assembling PLL versi 500 New Series. Nah, ini sudah terpasang IC SMD-nya. Ini komponen SMD-nya. Jadi, 100% untuk produk-produk dari Mr. X diproduksikan di workshop Mr. X. Atau diproduksikan di negara Indonesia asal produk Mr. X. Baik, buah rakan-raakan dan sobat-sobat di dunia RF. Sekarang langsung saja kita akan pengujian untuk power amplifier 1000 FM versi 500 New Series dari produk Mr. X. Oke, sekarang Mr. X on kan. Baik, buah rakan-raakan dan sobat-sobat di dunia RF. Untuk power amplifier sudah on. Sekarang Mr. X on kan untuk exiter-nya. Exiter sudah on. Meneluarkan output berkisar 4,5 Watt di frekuensi 98,4 Watt. Oke, dengan output di 840 sekian Watt input, temperatur. Ini output Watt meter digital. 800, hampir 850 Watt. Ini Watt meter analog. 750, 800, 850 Watt. Jadi, antara Watt meter analog dan digital. Lebih kurang tidak ada perbedaan. Ini adalah sistem pengujian power amplifier 1000 Watt FM versi 500 New Series dari produk Mr. X. Ini signal di split room. Ekuensi 98,4 MHz. Sedangkan untuk tegangan listrik di Watt Mr. X, 170 V. Dengan beban daya 8,6 Amper. Jika tegangan normal 220, kemungkinan Ampernya berkisar di 7 Amper. Frekuensi 98,4 MHz. Ini outputnya. Ini output dari. Oke, beragak-rakan dan sobat-sobat di Dineret. Itulah sekilas pengujian tentang power amplifier FM 1000 Watt versi 500 New Series dari produk Mr. X. Dimana Mr. X produksikan untuk memenuhi permintaan dari reseller Mr. X. Sekali lagi, thank you very much. Terima kasih banyak untuk reseller maupun customer-customer Mr. X. Atas keperdayaannya yang telah menggunakan produk-produk dari Mr. X. Baik transmitter-transmitter maupun power amplifier FM. Oke, akhir kata dari Mr. X. Salam satu jarinya. Salam 2022 dan sukses untuk dunia RFM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!